Salve, kali ini saya akan menyapa para suami katolik Nah, mereka ini adalah orang-orang yang luar biasa Dan hari ini, melalui video ini Saya ingin mengingatkan bahwa kalian, para suami katolik Punya tugas-tugas yang sangat mulia dalam keluarga Yang pertama adalah untuk menghayati kebapaan Allah Dan menampakannya dalam kehidupan keluarga Bapak itu maharahim Dia melindungi, memelihara Dan ini harus muncul dalam keseharian para suami di dalam keluarga Kemudian yang kedua adalah untuk menjamin perkembangan semua anggota keluarga Secara harmonis dan terpadu Jadi bukan untuk bikin berantem Tidak, tetapi harus membuat keluarga itu harmonis Yang ketiga, menjalankan setulus hati Tanggung jawab atas kehidupan anak-anak Dan memperhatikan pendidikan mereka Nah, ini adalah tugas yang dilakukan bersama dengan istri tercinta Jadi, anak-anak jangan ditelantarkan Ini adalah tugas Anda untuk mendidik anak-anak Kemudian, mengusahakan kerukunan dan persatuan dalam keluarga Melalui kesaksian hidup Kristiani Nah, jadi sebagai suami, sebagai ayah, sebagai keluarga Kepala keluarga Anda harus mampu menampilkan sosok Orang Katolik yang sejati Nah, ini harus muncul Kemudian, yang terakhir adalah Mengantar anak-anak mengenal Kristus Dan juga terlibat dalam gereja Nah, ini adalah satu tugas yang amat mulia Saudara-saudara Anda punya tanggung jawab Anda diberikan tanggung jawab oleh Tuhan Untuk mengantarkan anak-anak datang kepada Kristus Dan Anda sendiri juga harus terlibat dalam gereja Nah, semoga Anda menjalankan tugas-tugas Sebagai suami Katolik yang sejati Dengan sukacita Dengan kasih Jangan dengan merengut Jadi, selamat berjuang Setia sampai akhir Tuhan memberkati Anda Tuhan memberkati Anda